Yang pemirsa harga beras di tingkat pedagang kembali naik, bahkan naiknya hingga Rp5.000 per karungnya. Kenaikan ini telah dirasakan pedagang sejak beberapa hari terakhir dan membuat penjualan beras sepi pembeli. Selama tahun 2023 ini, harga beras kerap naik, bahkan tidak pernah mengalami penurunan harga. Hal ini seperti diungkapkan oleh salah satu pedagang beras di pasar Tanggorajo Ilir, Mustalifah. Menurutnya, kenaikan harga beras ini telah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Dan beras yang naik kali ini merupakan beras jenis premium berbagai merek, seperti merek udang ketak, kayu manis, dan bom. Selain itu, harga beras kampung juga turut naik. Kenaikan harga beras ini bahkan mencapai hingga di harga Rp5.000 per karung. Dan membuat penjualan beras sepi pembeli. Akibat harga beras yang naik ini, ia pun tidak berani menstok beras terlalu banyak. Karena jika dipaksakan, dikhawatirkan akan berugi. Berapa naiknya, Mbak Aji? Rp5.000 per karung. Itu semua jenis beras ya? Seperti beras apa ya, Mbak Aji? Beras, bom, dan ketak, kayu manis, sama semua. Kalau untuk beras kampung? Naik juga. Naik juga ya? Naik berapa ribu? Sama. Kalau ini, ini seperti mana, Mbak Aji, penjualan kita? Sepi. Sepi ya? Gitu-gitu lah ya. Tidak, tapi tiap hari itu, seminggu itu, berapa karung banyak dah? Gitu jual. Tidak juga ya? Tidak, tak. Terkadang berapa karung kalau dalam seminggu itu? Oh, tidak tahu lah. Tidak tentu juga ya? Kalau biasanya, dalam sehari, apa banyak yang beli per kilo biasanya? 10-10 kilo. Kilo-kilo ya? Khusus beras kampung lah ya? Iya, beras kampung. Kalau yang karung ini, ada yang beli 5 kilo atau 10 kilo terkadang? 10 kilo. Yang 20 kilo jarang ya? Hal senada juga digatakan madi. Jikapun harga beras naik hingga 5.000 rupiah per karung, tidak masalah bagi dirinya, yang penting beras laut tersedia di tingkat pedagang. Sebab beras merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat. Selain harga beras naik, untuk harga sembako masih relatif normal. Seperti harga gula pasir masih diharga Rp14.500 per kilonya, minyak goreng Rp16.000 per kilo, telur ayam Rp18.000 per 10 butir. Kalau kayu manis, yang 20 kilo sudah 270. Kalau yang merek Bum, 260. Kalau yang 5 kilo sekarang berapa? 70-an. 6-6,5 sekarang. Kalau yang 1 kilonya? 14,5. 14,5 berarti, tapi termasuk mahal juga lah gula banget kalau tingkat pedagangnya. Kemarin paling 5, 12,5, 30 ribu dah? Kalau dulu, ya. Sekarang 14,5 di guna ya? Kalau kayak minyak sayur standar lah harga ya? Minyak sayur kemarin 15, sekarang sudah 16. Tapi kalau minyak kita itu 15-an ya, 14. Surya Kurniawan, Jik TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Jik TV, melaporkan. Jik TV, melaporkan. Jik TV, melaporkan. Jik TV, melaporkan.